Oke, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi di channel yang paling family friendly, boy. Yoma. Dikalah para YouTuber-YouTuber lain membuat konten Kimi Hama. Kimi Hama? Kimi Hama anjay. Dan juga memasang Kimi Hama sebagai thumbnail mereka untuk menambahkan views mereka. Di sini, Playwit Rega tetap bermain game ikan, Yoma. Game paling family friendly yaitu game ikan. Main ikan aja terus teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita bakal menggunakan yang namanya Black Teep Shark teman-teman. Karena koin gue juga masih belum cukup untuk pake yang lain teman-teman. Untuk pake ini lumayan cukup mal, soalnya butuh 120 koin. Kita pake jino Black Teep Shark dan juga ini kan pastinya karnivora teman-teman. Nantinya juga mungkin anak-anak ikan gue ini juga bakalan makan ikan lain teman-teman. Jadi bakal karnivora. Dan di sini kita lihat dulu kemampuannya. Dia punya kemampuan aktif ya. Ini bisa kita klik. Namanya adalah L... 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 Electro reception. Usah banget ya. Dan juga yang kedua ini pasifnya teman-teman. Pasifnya adalah rip apart. When beaten into prey, tears in into pieces. Oke, oke. While dealing additional damage. Recharge over 7 seconds. Oke. Nggak ngerti gue sumpah. Wah. Oke, ini keluarga gue. Kenapa keluarga gue pada berantem di situ, boy? Bagus banget ya. Baru mulai sudah berantem gitu. Ada masalah keluarga. Dan liatin men. Ini kalau dilihat dari penampilannya sih. Ini nggak kayak Hugh ya. Lebih mirip sama kecebong gitu, boy. Cumpah, tempat. Nih liatin ya. Coba liatin. Perhatikan baik-baik ini. Cara gue berenang. Ini masih pelan. Ini masih oke. Nah, pas gue kebut nih, teman-teman. Pas gue ngebut nih ya. Sumpah, mirip kecebong. Nggak bohong gue, ma. Tahu nggak kecebong? Anaknya katak, teman-teman ya. Kayak kecebong nih, teman-teman. Dan juga di sini. Gue masih level 1 ya. Gue harus level 5 dulu. Kalau misalnya gue mau berkembang lebih yak. Gitu, teman-teman. Ini kayaknya emak gue ya. Ma, minta uang jajan, ma. Ma, minta uang jajan, ma. Buat beli diamond, ma. Buat beli diamond, anjay. Ma, minta uang jajan buat beli diamond. Mobile Legends, ma. Ma, ma. Anak murah haka nih. Kok mau beli skin Starlight Funny, ma? Aduh. Oke, teman-teman. Di sini kita udah level 4 ya. Jadi kita sekatu level lagi nih. Kita bisa berubah dari kecebong menjadi pria dewasa. Duh, duh, duh. Susah. Oke. Nah, oke. Sekarang kita bakal... Gila, gue kaget sumpah. Hampir gue mati, boy. Wah, gila. Hampir gue mati, kaget. Gue sumpah. Oke. Nih, ma. Yeay. Lah, kok tiba-tiba jadi besar lagi? Uduh, udh, udh, udh. Oh, jadi undur-undur. Ini gue ngapain nasibah. Ini kenapa jadi goyang domret ya, Pak? Dede, dek, dek. Makmu di mana, dek? Dek. Dek, makmu di mana, dek? Ini om mau melamar, dek. Aduh, maknya di mana ya? Anaknya anaknya. Oh, tuh, tuh, tuh. Isabella adalah kisah cinta jua dunia. Ya, kan, cerita gini-gini cinta apa? Ini si Isabella. Isabella, aku melamarmu, Isabella. Ih, dia malah lari, boy. Nah, weh, 5X, cuy. Sebagai ibu yang baik, kita akan menjaga anak-anak kita ini. Tapi kenapa bunyut gue tetap goyang-goyang begitu, Pak? Tuh. Gue gak paham, ya? Gue gak paham, cuy. Ini kenapa anak-anak gue tiba-tiba berojol begitu, ya? Kenapa kayak berak, gitu, bro? Ini kok anak-anak apa berak nih, cuy? Gue gak paham lagi, temen-temen. Liatin, Pak. Ini kayaknya ikannya lagi galau, tuh. Sini, sini, sini. Kur, kur. Ini anak-anak. Ini lagi galau, tuh. Ayo anak-anak, kita serang. Ayo anak-anak, serang, anak-anak. Ayo, ayo, serang. Serang, serang. Ini anak-anak gue. Oh, ngigit, temen-temen. Anak-anak gue paling ikut-ngigit, ya? Lah, 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 sakit banget. Sumpah, sakit banget. Gue gak bohong, sakit banget, sakit banget. Wah, akhirnya mati, logo, dong. Uh, asyiknya pake Hugh, ya? Pake Hugh, lebih ganas, temen-temen. Gak kayak kemarin gue pake ikan kecil, tuh. Aduh, gak enak banget, lah. Ini pake Hugh, enak, temen-temen. Ganas banget, dia. Oke, temen-temen. Disini kan tadi kita punya kemampuan mendeteksi. Mencet E, ya? Gitu, temen-temen. Ternyata ya kemampuan mendeteksinya, ya? Oh, ada yang mau rantam sama gue. Oke. Ibumu diintimidasi sama hewan seperti ini. Mau diperkosa, ibu ini. Kok diperkosa? Astagfirullah. Ibumu ini mau diapapain sama hewan ini. Ayo, anak-anak. Serang, anak-anak. Jangan takut. Ayo, jangan takut, anak-anak. Aduh, ada prognatodon lagi di situ, by the way, boy. Ayo, anak-anak. Serang. Jangan takut, anak-anak. Ibu, terimu diapapain sama orang, nih. Ayo, cepat, cepat. Uh, kuat, men. Gue main lawan beginian, ya? Emang barbar banget, nih, gue. Kalau main beginian, dah. Masih kecil, gue tuh mudah lawan yang gede begini, gitu, ya? Oh, mati, cuy. Uh, hebat, emang. Gila, men. Ayo, anak-anak. Makan. Makan. Wah, gila, gila. Ini harus gue kecilin dulu, nih. Ada gini, nih. Oke, temen-temen. Ini beneran, ya? Kalau pakai hiu, temen-temen. Sudah cukup sulit buat naikin levelnya. Buat naikin level anak-anak gue. Karena ini, temen-temen. Anak-anak gue tuh kecil terus, gitu, badannya tuh. Nggak gede-gede. Ini, ih, nggak dimakan, gitu. Ya ampun, dah. Tuh, makan, makan. Makan, makan. Nah, udah, nih. Satu. Itu makan, kamret. Uh. Uh. Ibu. Tidak, teman-teman. Tolong ibu. Uh. Anak-anak, tolong ibu. Uh. Gila. Uh. Kepatihan. Oh, kita pakai lagi black tip shark ini. Lalu gue bakal naikin level gue sampai level 10, ya, temen-temen, ya. Nah, sampai level 10. Di sini gue bakal cari jodoh lagi, temen-temen. Wah, kasihan, bro, ini, bro, hewannya, bro. Single parent, nih, deh. Single parent, ya, temen-temen, ini. Anaknya dua. Itu, mah, satu, ya, kan. Wah, single parentnya harus kita... IOMI. Yang begini harus kita IOMI. Ayo kita IOMI. Ini. Tante sama om, sini. Sama om, tante. Ayo, tante sama om, sini. Eh. Eh. Oke, tiga, empat. Oke, temen-temen. Kita bakal coba buat nyerang hewan yang besar, tuh, ya. Hiu, itu, temen-temen. Kita bakal gedein level-nya sedikit. Level 20 aja, cukup. Oke, temen-temen, level 20, cukup, ya. Woy, anak-anak, jangan takut. Ayahmu ini dulunya preman. Jangan takut. Ayahmu ini dulunya preman pasar, ayo. Serang, anak-anak. Oh. Gila. Wuh, berani gue, men. Serang, ayo, anak-anak, serang. Oh, di bawah berpusing gue, men. Gila, men. Ayo, jangan takut, anak-anak. Ayahmu ini preman. Percayalah sama ayahmu. Ayo, maju. Wuh. Tiri, men, temen-temen. Gila, kayak main fidget spinner gue, men. Malah diputer-puter gini. Serang, anak-anak. Ayo. Wuh, fidget spinner mode on. Wuh, anak gue banyak banget. Ternyata 10, ya. Wuh, 10 anak gue, cuy. Jadi anak gue yang tadi ngebug, guys. Anak gue sempat ngebug, ya, temen-temen. Nah, anak gue yang ngebug udah mulai hidup lagi, ternyata. Ayo. Gila, men. Ini, ini kita kecil-kecil gini. Makanin dulu. Wuh, mati gak kuat gue, cuy. Oke, temen-temen. Nih, kan anak-anak gue ini ya. Naik levelnya sangat susah banget, temen-temen. Kalau misalnya gue makan ikan beginian nih. Nah, ikan beginian. Ya tuh, apa ya? Namanya tuh kecil banget, temen-temen. Nih, artinya. Tuh, ya gak naik level gitu, cuy. Dan ya, lama banget, temen-temen. Seriusan. Gue bisa berjam-jam ini. Kalau misalnya gue gak ngecit, temen-temen. Tadi, kalau misalnya... Wah, berang seriusan. Susah banget. Jadi, gue langsung naik aja ke level 40, temen-temen. Ini kenapa istri gue ikutan ini. Makan, eh. Sana lo. Lo gak dibutuhin, anjir. Abis manis, sepah dibuang. Nah, itu temen-temen pribahasanya. Istrinya dibuang, anjir. Pergi kau. Oke, temen-temen. Gue gak ngerti ya. Kayaknya anak-anak gue kalau di level gede, temen-temen. Mereka bakalan hidup sendiri. Tuh, latin tuh. Ini mereka gak ngikutin gue lagi loh. Lalu latin tuh. Wah, kurang ajar. Ini durhaka sama mamanya sendiri ya. Kurang ajar. Gue dikasih uang jajan, mampus loh. Abisnya beli diamond loh. Beli diamond. Ini kurang ajar. Seriusan anak-anak gue tuh gak mau. Wah, seriusan. Jadi, kalau gue kira tuh kan. Kalau misalnya kemarin kan kita pakai ikan-ikan yang kuning. Yang ikan kecil, temen-temen. Jadi, kalau misalnya anak kita udah gede tuh masih ngikutin nih, temen-temen. Jadi, kita bisa berkelompok istilahnya, temen-temen. Jadi, ternyata. Kalau Hugh enggak, temen-temen. Hugh enggak berkelompok. Jadi, setelah anak gue gede. Mereka tuh hidup sendiri. Tuh, gak bisa gue temenin lagi. Jadi, gue mau bikin pasukan. Pasukan berani mati. Berani perang rame-rame gitu. Cuman ya. Ternyata enggak, temen-temen. Anak gue tuh. Ini kurang aja lagi. Gak mau wik-wik sama gue. Sini lu. Mampus lu kan. Mampus lu. Di wik-wik anaknya sendiri gitu ya, bro. Oke, temen-temen. Gue punya ide ya, disini ya. Jadi, kalau misalnya kita terlalu jauh dari anak-anak kita disini. Nantinya tuh anak-anak kita gak bakalan. Apa ya. Kita bisa wik-wik lagi lah intinya gitu, temen-temen. Jadi, gue bakal sembunyiin anak-anak gue dulu disini, temen-temen. Suruh pada stay dulu disini. Kita bakal coba wik-wik dulu, temen-temen ya. Ya, anak-anak masuk sini. Masuk sini, masuk sini. Masuk sini, anak-anak. Cepat, cepat. Masuk, masuk, masuk. Masuk, anak-anak. Masuk sini. Masuk, masuk, masuk. Nah, oke. Anak-anak gue masuk sini, temen-temen. Gue suruh stay here. Oke. Nah, anak-anak gue stay here disitu kan. Stay disini aja ya. Gue pergi, temen-temen. Uh, atas gue Megalodon. Eprognatodon lagi, temen-temen. Oke, tapi Arin. Nah, karena gue jadi pada stay disana. Karena gue cari, cari ibu baru. Cari istri baru, cuy-cuy, ya kan? Oke. Oke. Calon istri. Calon istri. Memah muda. Calon istri. Memah muda. Oke, memah muda. Ada memah muda disini. Masih gadis nih, cuy. Masih gadis nih. Kejar. Kejar. Aduh, usah banget. Disini lah, larian mulu nih. Aduh, usah banget. Seriusan, nih. Gue bohong deh. Nah. 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 Oke, temen-temen. Nah, anak-anak gue dahil lagi kan, temen-temen. Oke, temen-temen. Kalian bisa lihat ya. Disini ada anak gue. Ini geng A, anjay geng A. Ini kita anggap aja ini anak-anak kelas 1B. Nah, itu anak-anak kelas 1A. Gila, main udah kayak sekolahan ya. Ayo, anak-anak sini anak-anak. Kita kumpulin anak-anak gue. Di tempat yang aman. Aduh, ada hewan gede disitu mas saya, cuy. Gue gak bisa sembarangan taruh anak gue nih. Oh, enggak anak gue ntar diculik gitu, cuy. Di bawah weh gombel. Di bawah weh gombel, bahaya. Kita bakal sembunyi anak gue disini. Nah, disini. Kita bakal cari lagi mamah baru. Pokoknya cari mamah baru yang banyak gitu, temen-temennya. Supaya keturunan kita banyak gitu, cuy. Oke, temen-temen. Disini gue udah mengumpulkan anak-anak begitu banyak, temen-temen. Dan by the way, kita belum lihat bagaimana proses melahirkan Iw, temen-temennya. Jadi, kita bakalan lihat disini proses melahirkan Iw. Oh, canggih ya. Canggih banget ya. Kayak ini, kayak rudal. Laten men, latin ya. Ini gue sambil maju ya, temen-temen. Eh, bentar. Pelan-pelan, nak. Kamu ntar kepleset. Oke, temen-temen. Twing, 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 twing. Sumpah, kayak rudal ya, cuy. Bagus banget. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas. Anak gue sudah ada 80 di sini. Gila, men. Sumpah ini gue tadi recording. Gak recording ya. Gue ngumpulin anak-anaknya gitu, temen-temen ya. Ber... Ini Johnny gue sampe capek, anjay Johnny gue. Johnny gue sampe capek. Kalau kalian bisa lihat, sebenarnya ada Johnny-nya di bawah. Kecil, temen-temen. Johnny-nya sampe capek, temen-temen. Oke, perjuangan Johnny-mu akan terbalaskan ya. Sini ya. Tenang, yuk. Temen-temen, kita lihat follow me. Latenin anak-anak gue nih. Latenin anak-anak gue banyak banget nih. Di belakang ada 5 ya. Depan ada... Ada 75. Capek, gue sumpah recording ini dah. Gaditnya dan nantinya. Waduh, banyak banget, cuy. Anak-anak gue sumpahin tuh. Gila, men. Uh, my lord. Wah, gila ini. Rekor ya. Gue gak pernah sebanyak ini. Biasanya kalau recording itu. Coba tanpa gue mau zooming out dulu. By the way, ini kita gak bisa zooming out. Oh, kurang masuk ke dalam air. Ini banyak banget, cuy. Enak gue, din. Waduh, ini... Perkumpulan mafia ya. Oke, by the way, gue bakal coba... Buat gedein baran gue deh. Karena di sini baran gue terlalu kecil, temen-temen ya. Kita bakal gedein. Eh, aduh. Ini masih gue pake ikannya tuh, dia gak bisa berhenti. Cui, maju terus. Ini anak gue banyak banget. Oke, level up. Itu level up sampai level berapa nih? Level... 100 lah ya. 100, 100, 100, 100. Level 100, temen-temen. Supaya gede-gede dikit. Biar keren gitu gue videonya. Wuuuuh, malu. Oh, induk yang sangat raksasa gitu ya. Waduh. Wuuuuh, anak gue men. Liatin men. Ini kurang banyak sih gue. Ternyata pengen sampai 100, temen-temen. Cuman, waduh, gue gak sanggup ya kayaknya sampai 100. Oh, ya by the way. Kita bakal coba buat perang ya sama lewat... Lawan ikan lain ya. Tapi ini sih udah lumayan lah ya. Lumayan gede, temen-temen. Ini gue gak bisa zooming in lagi kok ya. Oh, udah bisa-bisa. Nah, kita zooming in lagi. Nah, hatin temen-temen. Bentuk. Wuh, anak-anak gue banyak sekali gitu. Gila gitu bawah ya anak gue semua ini. Oke, kita bakal coba serang hewan lain, temen-temen. Yang lumayan besar lah ya. Oke, temen-temen. Kita bakal serangnya aja ya. Aduh, ini prokotodonya gejar gue terus. Oke, temen-temen. Kita bakal coba serang dia. Ada apa tuh di bawah? Oh, bukan. Itu blood legendaris. Anjay, blood legendaris gak tuh? Aduh, tuh kan. Aduh, oh enggak. Gue kira kesini prokotodonya ya. All right. Gigit! Hop! Anak-anak! Langsung mati ya gitu ya. Aduh, anak-anak gue belum siap. Belum siap tau udah mati duluan. Ah, gak seru nih. Gue gak akan bikin anak gue naik level, temen-temen. Karena kalau misalnya anak gue naik level, mereka bakal minggat dari gue, cuy. Ini mah anak-anak lurhaka ini, cuy. Jadi main kundang ya, cuy. Kita putuk jadi ikan. Eh, udah ikan ya? Aduh, prokotodonya masih disitu. Gue pengen sama anak-anak gue gitu, cuy. Mari kita tunjukkan bahwa kekuatan keluarga ini, cuy. Yap, anak-anak. Maju ya. Ikut zote merah! Ikut zote merah! Ikut zote merah! Gigit, men. Pelan-pelan. Hop! Oh, nempel lu. Anak gue jadi munuh. Jangan, anak gue. Maku, anak gue dimakan. Oh, lari ya, men. Go, go, go! Gigit! Hop! Eh, gak kena. Gak kena, cuy. Gigit! Gede banget nih, prokotodonya. Hop! Oh, makan tuh. Anak-anak gue gak bawa... Gak nyamperin, by the way, temen-temen, disini ya. Aduh, dan ini gue gak ngerti kenapa. Prokotodonya tuh gak nyerang gue, cuy. Mungkin karena gue terlalu besar buat dia, ya. Jadi dia gak nyerang gue. Ya, anak-anak gue bodoh banget dah. Asli, gak kesal gue. Boy, serang, kamplet! Village gue kecil banget. Cuma 56, man. Wah, gila banget. Oh, dia butuh nafas, by the way. Prokotodonya tuh hewan yang butuh nafas, temen-temen. Butuh nafas, oksigen. Waduh, dia lari, boy. Anak-anak gue tuh gak berguna gitu. Gue suruh perang tuh. Dia malah pada berenang terus, ya. Waduh, kurang ajar nih anak-anak gue, sumpah. Woy, ayo, cepetan. Ayo, perang gak? Gimana sih lo? Keburu kabur, prokotodonya. Ini lambat banget jalannya. Gue bener-bener harus gini, pak. Jalannya lambat-lambatin juga nih. Siap, siap, anak-anak. Gigit. Alright. Anak-anak gigit. Ikuso, ikuso temera. Woy. Gak mau ngigit, anak-anak gue kurang ajar ya. Woy, cepetan gigit, prohinan. Eh, mamahmu ini capek ini gigit sendirinya. Gak aceran, anak-anak gue sumpah. Ini mau gue... Udah lah, gue sumpahin aja dia maling kundang lah. Kurang ajar anak gue nih. Gue sendirian loh, aduh. Gak kerasa gitu, men. Gue, aduh. Gue gak ngerti gimana caranya biar anak-anak gue tuh mau nyerang juga sama gue nih. Ini, ini. Proknoto tuh sudah menyerahkan diri loh pada hal sini loh. Woy, kenapa dia gak ngigit gue? Kenapa anak-anak gue malah ngigitin gue gitu, cuy? Masya Allah, anak durhaka emang kurang ajar ya ini anak-anak gue. Nah, anak-anak gue ngigitin tuh. Nah, gigit gak tuh? Woy, gitu gigit. Malah minta giveaway Starlight Member ini, cuy. Malah minta giveaway Starlight Member. Ya ini ya, kurang ajar emang anak-anak gue durhaka banget. Nah, kasih minta diamond mulu sama gue. Nah, selalu kurang ajar anak-anak gue dah. Malah minta giveaway diamond sama Starlight Member-nya kurang ajar emang gue. Waduh. Waduh lah, kita gigit aja ya ini. Wah, tapi ini keren ya. Menurut gue ini keren. Cuman, hue-nya keren temen-temen. Cuman sayang banget ya. Di sini tuh, mereka gak mau nuluk gitu anak-anak gue tuh. Tuh, latin tuh. Malah pada minta giveaway terus gitu. Nih, cepetan deh deh deh. Nih, udah lagi. Deg, gigit deh. Ih, anak-anak gue tuh tuh. Bodoh gitu cuy, kesel. Eh, gue gigit. Mampus gue gigit. Ah, makan tuh. Ah, ini lawan paus gitu men. Cepetan men. Gak ada Megalodon temen-temen ya. Sayang banget. Megalodonnya gak ada di sini. Gigit cepetan, adek. Woy, abret. Eh, adek gue tuh gak berguna. Eh, adek lagi. Anak-anak gue tuh gak berguna cuy. Cepetan nanti kalau misalnya kamu gak gigit. Gak dikasih uang jajan. Kamu gak dikasih uang jajan nanti kalau misalnya gak gigit. Ini hewan cepetan gigit. Woy. Itu udah gak mau anak-anak gue tes. Sumpah. Ih, gak guna gitu cuy. Disuruh gigitin yang gede tuh gak mau cuy. Gue akhirnya tuh mereka bakal mau gigitin yang gede ya. Sopetan mereka gak mau gigitin yang gede cuy. Kalau gue gigitin gede tuh mereka malah kabur terus. Aduh, ya ampun dah. Gak berguna tuh gak punya anak banyak ya. Ini udah mati ya, udah tinggal bangke doang nih. Anak-anak gue gigit gak? Sini gigit, gigit. Ker, 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 ker. Ker, ker. Woy. Ini ya gigit ya, siap-siap gigit ya. Gigit ya, siap-siap ya. Tuh, gigit. Tuh. Suge. Gak berguna anak gue, sumpah. Cuma ngumpul banyak anak gue udah asli dah. Bikir tuh anak gue tuh bakalan... Hebat tuh cuy, bakalan berguna gitu ya. Malah anak gue tuh gak berguna gitu ya. Aduh. Oke temen-temen, kita sudah melihat sosok Megalodon disana. Dan anak-anak gue udah gak ada ya. Udah gue tinggal dulu. Soalnya lambat banget mereka cuy. Kita bakal coba serang Megalodon aja. Dan gue gak tau kenapa Megalodon gak mau nyerang gue juga gitu. Woy, kenapa lu? Gue dianggurin ya cuy, kurang ajar. Kenapa gue gak diserang-serang gitu. Biasanya segede apapun badan gue gitu ya. Mereka ini tetep kejar gue cuy. Jadi kayaknya ada hukum alam gitu. Hukum alam gitu. Ya pokoknya ada kayaknya. Jadi kayaknya kalau misalnya sesama hiu gitu. Gak saling nyerang gitu cuy. Atau, tapi tadi Prognatodon gak nyerang gue juga loh. Kenapa? Gue gak tau ya. Tapi yang jelas mereka gak mau nyerang gue seriusan. Kalau tadi yang Paus itu mau nyerang gue. Tadi Paus itu tadi ngigit ya. Mulutnya udah buka. Cuman kalau untuk Megalodon gak mau latin. Oke temen-temen. Akhirnya gue nemuin lagi anak gue ini bener-bener lambat banget seriusan. Sorry banget temen-temen ya. Gue gak bisa buat bikin anak-anak gue nih terus bersama gue. Jadi gue tidak bisa menjadi orang tua yang baik sih. Maafin temen-temen ya seriusan. Karena anak-anak gue bener-bener lambat banget. Gue gak kuat buat nungguin mereka men. Recordingnya bisa lama banget nih temen-temen. Kalau misalnya gue tungguin terus mereka. Dan juga ya. Dan gue gak bisa ngejar Megalodon tadi ya. Oke lah kalau gitu kita sekarang cobain gedein saya saja ya. Juru aja di recording kali ini. Gue kurang banget kurang puas temen-temen ya. Karena apa yang gue harapkan tuh gak terjadi gitu. Karena gue berharap disini bisa berkelah. Maksudnya apa ya. Bisa membully hewannya besar gitu ya. Bersama dengan anak-anak gue gitu. Tapi ternyata enggak cuy. Enak-anak gue ini bener-bener gak berguna banget. Mereka cuman ikutin doang gitu. Cuman apa ya. Minta uang jajan doang. Ya minta uang jajan. Ya pokoknya anak gue ini gak berguna cuy. Ini hidupnya tuh. Cuman minta uang jajan. Minta diamond ya kan. Minta giveaway gitu. Gak berguna banget nih. Enak gue kurang ajar dah. Oke temen-temen disini gue udah level 900 tuh. Hampir seribu ya. Ini udah mau hampir level seribu. Dan kalau misalnya kalian lihat disini. Ini udah gak kayak hiu temen-temen. Lebih mirip sama belut ya. Jadi kayak belut ya. Goyangannya tuh gitu. Goyangannya tuh kurang aduhai. Wih. Jadi kayak belut cuy. Udah gak kayak hiu. Tapi serem banget tuh. Latihan komisnya gue udah segede gini ya. Dan matanya kuning gitu ya kan. Wah Latihan ini auto mokat nih. Kalau yang lewat hewan disini cuy. Tapi juur aja nih. Tapi ya gue kurang puas temen-temen. Karena anak-anak gue itu gak tau gak jelas. Anak-anak gue ini kelakuannya dah. Soalnya gak bisa diatur gitu lah. Gak bisa diatur. Iya gak bisa diatur anak-anak gue nih. Mereka ini gak tau lah maunya apa ya. Mereka tuh dikasih makan gak mau gitu ya temen-temen ya. Mereka tuh gak jelas maunya apa gitu temen-temen. Dan juga. Jadi gak jelas aja temen-temen. Dan juga tadi gue buat ngelawan. Coba ngelawan hewan-hewan besar ya Megalodon gitu. Pake hiu ini tuh gak mau. Megalodonnya kabur ya. Dan juga Prognatodon juga tadi berusaha kabur dari gue temen-temen. Jadi kurang seru sih menurut gue kali ini. Nah ada yang gigit gue nih. Siapa yang gigit gue nih. Ada yang gigit gue nih. Dimacin cuma dua. Ya apa tuh tadi ya. Nggak gigit gue ya. Oke temen-temen. Pokoknya gue nih sekali ngedot. Liatin ya. Kalo misi gue sekali ngedot nih. Gue gak tau itu kalo sekali ngedot. Langsung ngedot. Siapa ya langsung hilang semua. Makhluk-makhluk. Lautan. Eh temen-temen. Gila main sampe stack ini badan gue coy. Waduh kabalik eto. Hei. Kapalaur. Kapal kabalik kapten. Kapal kabalik kapten. Kayaknya ini anak gue makan diri gue sendiri deh. Iya gak sih? Buda mati lantai. Ini gue malah terlentang begini ya. Kurang ajar ya. Kayaknya jadi ketelentang gini. Gue mau coba speklet sekarang. Jadi dagingnya segimana nih temen-temen. Oke. Itu daging gue temen-temen. Lumayan cukup banyak daging gue ya. Kita bakal lihat. Nih kalo anak. Kalo gue mati. Enak-anak gue tuh. Udah pada galau. Liatin tuh. Ibu. Gak ada gitu ya. Tapi kalo misalnya gue gak mati juga mereka gak berguna gitu ya. Ini anak-anak ini. Namunnya apa gue gini ya sumpah. Masih ya tuh. Anak-anak gue tuh. Mereka tuh pada. Ya gak jelas pokoknya ini ya. Mayat gue jadi sebanyak ini temen-temen. Temen-temen kalo misalnya gue mati ya. Waduh. Apa seribu dong ngeliatin men. Panjang banget ya disini ya. Panjang banget temen-temen. Oke temen-temen. Di video kali ini kayaknya sampai segitu aja temen-temen. Disini ya. Kurang kuas yang. Maafin ya. Nanti kita nonton next video. Bakal lebih seru lagi temen-temen. Gue mau coba pake mod. Nanti ya mod Megalodon atau enggak. Kita bakal pake mod-mod yang aneh-aneh. Ada yang namanya mod bisa nge-spawn ikan. Kalo gak salah. Jadi kita bisa nge-spawn kayak ubur-ubur gitu. Sampai banyak banget. Tapi menungguin map kalo gak salah. Kita bakal cobain juga nanti. Pokoknya yang jelas. Nanti gue bakal cobain lagi sesuatu yang lebih seru lagi daripada ini ya. Terima kasih banyak buat temen-temen semua yang sudah nonton video gue aja. Jangan lupa untuk kasih like, komen, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. Sub indo by broth3rmax